Pemirsa mobil jenis sport utility vehicle seperti Jeep dan Hardtop ternyata banyak menarik minat kolektor mobil yang ada di tanah air. Mobil SUV jenis Jeep dan Hardtop yang diproduksi pada era tahun 70-an hingga tahun 80-an paling banyak dicari kolektor. Harganya di kalangan kolektor mobil bahkan bisa menembus angka miliaran rupiah. Dalam beberapa tahun terakhir mengoleksi mobil jenis sport utility vehicle antik seperti Jeep dan Hardtop ternyata banyak digemari kolektor mobil di tanah air. Seperti yang dilakukan oleh Al-Bahori dan rekan-rekannya ini, selain mengemari mobil antik jenis Jeep dan Hardtop, Al-Bahori seorang pengusaha ini juga telah mengoleksi sebanyak 13 unit mobil antik jenis Jeep dan Hardtop yang diproduksi pada rentang waktu tahun 70-an hingga 80-an. Belasan koleksi mobil antiknya ini disimpan di sebuah galeri yang ada di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Dari belasan koleksi yang ada di galeri ini, mobil jenis Jeep Mercy dan Hardtop FG termasuk mobil yang paling antik dan langka. Pasalnya kedua jenis mobil ini paling jarang dan susah ditemui di Indonesia. Mobil yang tidak banyak mengalami perubahan bentuk serta memiliki mesin yang masih orisinal, paling banyak dicari para kolektor. Harganya pun cukup tinggi, berkisar di angka 200 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Prinsipnya ini mobil bodi sama, ya mesin juga tidak banyak mengalami perubahan. Kalau mesin tahun 1960-1974 itu menyenang mesin F1, itu CC-nya 3.900. Paskat tahun 1975-1983 tergantung ya suasana bajin. Kalau dia hobi, relakan. Kalau dia hobi, sama-sama hobi, ya bisa kayak MJ. Mobil SUV antik ini juga membutuhkan perawatan cukup ekstra sebab untuk mendapatkan suku cadang asli saat ini cukup sulit dan langka di pasaran. Dari Palembang, Bambang Irawan, AINews, melaporkan. Dari Palembang, Bambang Irawan, AINews, melaporkan.